Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Mythic Samkok nah kali ini gue bakal bahas untuk update-an tier list terbaru ya nah sebelum itu gue udah coba cek di Discord ataupun di akun FB Fanspec nya itu tidak ada yang bahas masalah tier list ya jadi mau gak mau gue bikin sendiri dan ini menurut pendapat gue pribadi ya jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain it's okay gak apa-apa komen aja di kolom komentar guys ya seperti biasa untuk pembahasannya gue lebih ke diskusi nah untuk tier listnya ini apa yang gue lihat apa yang udah pernah gue battlein ya ketika farming di arena terutama di adu kekuatan coy nah tanpa banyak bahasa-bahasa kita bakal coba langsung masuk aja di tier listnya nah ini dia guys ya oke jadi ya tadi gue habis coba edit ya luar biasa banget dan mungkin ada beberapa yang bakalan menurut kalian bang kenapa ini masuk di tier A bang kenapa ini masuk di tier B pasti nanti ada yang bilang seperti itu oke kita bakal bahas dari tier S dulu ya nah untuk tier S yang pertama ada Zhang Liao nah Zhang Liao ini sebenernya gue pengen coba turunin ke tier A ya cuman semenjak gue lihat untuk kombonya ternyata lumayan OP juga jadi kombonya Zhang Liao ini kalian bisa pakai Guojia oke nah Guojia itu kan kendali stun ya kalau misalnya si Guojianya ini tuh bisa nge-stun 5 hero ataupun 6 hero guys ya semuanya bisa kena stun nah ketika Zhang Liao ini nyerang DPSnya sungguh sakit banget itu kalau musuhnya kena stun oke kalau nggak kena stun kayak DPSnya agak ngurang sekitaran 40%an ya kalau menurut gue tapi kalau misalnya udah kena stun itu damagenya bener-bener sakitnya luar biasa banget minimal harus kena stun dulu baru DPSnya bakalan sakit itu Zhang Liao ya nggak cuman Zhang Liao juga Dian Wei juga sama tapi ini gue masukin ke tier A karena ya gue udah pernah ketemu Dian Wei dan ya mungkin untuk build dan kantongnya udah lumayan OP tapi DPSnya tetap aja kayak masih rendah banget mungkin minimal harus kena stun dulu ya baru DPSnya sakit sih guys kalau menurut pendapat gue ya oke untuk yang selanjutnya itu ada Zhang Liao nah kalau yang ini gue nggak perlu bahas lagi udah pasti OP karena damage Celestialnya itu bener-bener luar biasa banget nah damage Celestial itu apa jadi ketika Zhang Liao ini ulti nanti bakalan ada kayak semacam damage Bruntun ya sehabis ulti itu ada guys itu namanya damage Celestial itu bener-bener luar biasa banget kalau damage Celestialnya itu besar sumpah sih itu DPSnya bisa mencapai sekitaran mungkin 180% ya itu pun kalau misalnya udah di startupin di bintang 5 ataupun di bintang yang ke-6 guys ya itu untuk Zhang Liao lumayan sakit di fraksi Su yang satu ini kemudian untuk yang ketiga disini ada Guan Yu ya untuk Guan Yu adalah hero SP dan iya gue nggak perlu bahas panjang kali labor lagi ya untuk hero yang satu ini damage-nya cukup luar biasa banget apalagi mayoritas di fraksi Su itu punya cash semua cash skill ya cash skill itu kayak semacam damage Bruntun kalau udah nyerang nyerang lagi kalau udah nyerang nyerang lagi nyerang lagi sampai hero-nya bener-bener tewas itu yang paling gue sebelin banget padahal baru ngeluarkan satu skill hero ya belum skill hero yang lain tapi udah bisa ngebantai sampai 2 hero 3 hero itulah hebatnya di fraksi Su kalau menurut gue ya Guan Yu, Tire S OP banget guys ya nah untuk yang selanjutnya disini ada Zou Yun guys ya oke kalau Zou Yun gue nggak perlu bahas untuk skillnya ya ini juga ada di McElestial juga ya cukup sakit juga kalau menurut gue ya nah untuk yang kelima disini ada Sun Che oke Sun Che udah jelas OP banget karena udah di-revamp jadi skill ultimate-nya itu bisa mengenai hero di belakang juga ya itu untuk update-an pas dulu-dulu gue bahas ya itu udah pernah gue bahas kalian tinggal coba cek aja di video gue sebelumnya itu ada coy cukup sakit juga dan lumayan OP dan alasan kenapa fraksi Wu itu OP karena iya sebelum mulai battle PvP nanti fraksi Wu bakalan ultimate dulu ya di awal Sun Che dan juga Zou Yun itu yang paling gue nyebelin banget ya minimal kalau misalnya kalian ingin meng-counter fraksi Su ya harus pakai fraksi Wu guys karena dia ultimate duluan ya Sun Che sama Zou Yun kalau DPSnya udah jadi sumpah ini bisa ngebantai 2 hero sekaligus dari depan belakang 1 hero juga bisa Sun Che mungkin bisa ngebantai sampai 3 hero juga bisa tergantung total damage yang didapetin musuhnya ya dan tergantung dari build-nya juga kalau buat gue kalau build-nya udah bagus ya lumayan OP oke nah untuk yang selanjutnya Zou Yun udah ya guys ini juga masuk di tier S nah disini ada Lushun oke banyak yang gak pakai Lushun padahal ini Lushun OP banget sih kalau menurut gue ya DPS juga pas gue coba battle PvP pasti ketemu player yang pakai Lushun sumpah ini agak nyebelin banget guys DPSnya cukup sakit juga kalau udah jadi ya oke yang selanjutnya disini ada si Mai bang si Mai OP kah? oke hero LTD yang 1 ini kalau menurut gue OP guys karena ada debuff petirnya dan debuff petirnya ini gak bisa kalian hilangin pakai penghapus debuff oke itu yang paling gue sebelih banget kalau misalnya ketemu si Mai yang udah di start upin bintang 3 dan juga bintang 2 nah disini juga untuk selanjutnya ada Zhang Fei untuk Zhang Fei ya gimana ya untuk hero nya gue gak pernah pakai juga ya OP atau enggaknya tapi setidaknya gue udah pernah lihat player yang pakai Zhang Fei lumayan sakit kalau menurut gue ya lumayan sakit untuk DPSnya tapi minimal itu kalian harus di start upin bintang yang keempat soalnya kalau gak salah seinget gue ya untuk efek dari skillnya itu biar lebih sakit kalian harus naikin bintang 4 guys kita bakal coba cek dulu ya di galeri si Zhang Fei yang ini guys ya ini damage nya bakalan meningkat guys nah yang ini guys ya tuh damage rate nya ningkat ya 24% minimal harus masuk di bintang yang keempat ini kayaknya udah lumayan OP juga sih kalau mood gue ya Zhang Fei cuman iya yang gue lihat jarang ada yang pakai kebanyakan pakainya langsung Guanyu kalau kombonya Guanyu Zekliang dan juga si Zuyun ya itu juga lumayan OP sih kalau mood gue ya nah selanjutnya disini ada Zochi Zochi ya kalau mood gue lumayan OP ya karena dia ada efek healnya juga dan bisa ngestun 5 hero kalau misalnya kalian udah tau build taktiknya ya untuk masalah build taktik kemarin gue udah bahas masalah Zochi nah untuk yang terakhir di tier S disini ada Gunning Gunning sumpah guys cukup sakit banget ultimate nya dan mungkin dari kalian yang udah pernah ketemu player yang di fraksi Wu pasti udah tau ya Gunning skillnya seperti apa ya jadi gue gak perlu bahas lagi di tier A ada Dianui ada Huang Zhong ada Jiasu dan juga ada Lubu kenapa 2 hero yang 1 ini gue taro di tier A karena udah banyak counternya ya kalau misalnya 2 hero ini ketemu yang di fraksi Su ataupun di fraksi Wu udah langsung ludes semuanya guys tewas jadi kayak yang gue liat ini udah gak over it banget ya di fraksi koalisi tapi ya kalau misalnya buildnya udah jadi kalau menurut gue ya lumayan lah bisa nahan sedikit walaupun terlihat tidak terlalu OP untuk DPS terbesar kalau menurut gue masih di Jiasu untuk Lubu lebih ke stun dan juga efek burn kalau menurut gue dan ya untuk sekarang gue masih pake di fraksi koalisi karena gue udah tanggung mau gimana lagi tinggal gue update-an aja apakah fraksi koalisi bakalan di revamp kalau di revamp ya mungkin bakalan gue naikin ke tier S karena udah lumayan OP sih guys kalau menurut gue selanjutnya untuk di tier B disini ada Shuchu ada Zhurong ada Jiang Wei guys ya ada Yuan Shou ada Lu Lingking dan juga ada Yang Liang oke untuk Lu Lingking jujur aja sebenarnya gue pengen coba taro di tier C cuman untuk guildnya kalau misalnya udah jadi damage burnnya itu cukup sakit banget dan ini juga bisa ngasih stun juga kalau misalnya kalian pake taktik yang sama yaitu taktiknya Lu Lingking guys ya itu bisa kalian pake juga oke nah disini ada Yuan Shou Yuan Shou juga kalau menurut gue lumayan OP juga ya kalau dibandingkan sama Lu Lingking damage-nya itu lebih sakit Yuan Shou karena ketika Yuan Shou ini tewas bisa ultimate lagi untuk yang terakhir jadi itu untuk Yang Liang lumayan OP karena Yang Liang itu yang gue lihat bisa ngurangin rate juga itu 2 dan ada DPS frozen-nya juga untuk yang terakhir di tier C disini ada Taichi bang kenapa Taichi masuk di tier C alasan gue taro Taichi di C ini yang pertama jarang dipake juga terus gue juga udah dapetin hero-nya dan udah pernah gue pake ya gak kerasa banget guys ya untuk Yang Huang juga sama apalagi Sunjian gue udah ada dan udah gue startup-in di bintang yang ke-6 tapi DPS-nya ya lumayan sakit cuman yang gue lihat kayak agak kurang kalau misalnya ketemu musuh yang fraksi hero-nya kebanyakan hero-merah kayak di mag-nya itu gak berasa banget Lulingking juga sama kalau ketemu musuh yang mayoritas kebanyakan hero-merah kayak damage burn-nya itu gak kerasa banget kecil sekali kalau menurut gue nah kemudian selanjutnya disini ada Gon Sungzan oleh yang ini gue gak perlu bahas lagi udah jelas banget gak terlalu OP banget kalau menurut gue sih guys soalnya udah pernah gue coba juga terus ada Huang Xiong juga ya udah pernah gue pake juga mungkin kalian udah pernah lihat build pertama gue ketika lean up pake koalisi pasti ada Wang Xiong ternyata ya lumayan sakit tapi kalau efek poisonnya gak berasa banget ya gak ada damage-nya sama sekali guys kemudian gue ya untuk yang terakhir Wen Chow Wen Chow dia penyerang depan kalau menurut gue lumayan OP cuman dps-nya kalau menurut gue masih kurang banget lebih enak kalian pake Dian Wei ataupun Wang Zhong di fraksi Su dan juga di fraksi Wei ini kalau menurut gue lumayan OP apalagi Dian Wei juga kalau menurut gue lumayan sakit juga karena ini ada cash skill-nya juga ini untuk hero-nya kebanyakan adalah hero dps- semua dan gue gak bahas guys ya gue gak bahas untuk hero yang lain kayak tipe pemulihan ataupun tipe healer ataupun tipe kendali nah kalau yang itu gue gak perlu bahas karena ya itu bisa diartikan sebagai support untuk membantu hero dps guys ya jadi gue bahasnya dari hero dps aja untuk tier list-nya untuk yang lain tinggal kalian cek aja untuk masalah tier list hero tank udah pernah gue bahas selanjutnya apalagi guys kalau misalnya kalian punya pendapat silahkan komen aja di kolom komentar oke mungkin itu aja untuk pembahasan dari segi tier list-nya semoga aja bisa membantu kalau misalnya gue ada salah kata ataupun yang lain mohon ma banget kalau misalnya kalian suka jangan lupa kasih like komen yang belum subscribe jangan lupa subscribe untuk video gameplay yang satu ini nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye-bye yeay